Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan memberikan resep sambal Ini sangat enak banget Jadi namanya adalah sambal terong bakar Ini sangat simple banget, gampang banget Karena disini terongnya tuh aku bakar aja pakai grill pan Jadi simple aja, gak harus dibakar pakai arang Cuma kalau misalkan kalian mau bakar dengan arang Pastinya lebih mantap lagi rasanya Kalau kalian mau tau apa aja bahan-bahan lengkapnya Mau tau gimana cara buatnya Tonton terus video ini Jangan sampai di skip supaya kalian bisa bikin di rumah Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan Video terbaru dari aku Untuk bahan utamanya yang pasti ada terong ungu Nah ini aku pakai 2 buah Kemudian untuk terongnya ini udah aku cuci bersih Sekarang langsung aja untuk bahan sambalnya Ini ada 15 buah cabai rawit merah Kemudian ada 7 buah cabai keriting merah Dan juga 2 buah tomat merah Kalau kalian gak mau terlalu pedas Cabai rawitnya bisa dikurangi Untuk bumbunya sendiri Disini ada gula pasir Kita pakai secukupnya aja Yang pasti disini ada kaldu bubuk juga Secukupnya Kemudian disini aku juga pakai garam Kemudian disini aku pakai 2 siung bawang merah Lalu ada 2 siung bawang putih Satu bungkus terasi udang Ini ukurannya yang kecil seperti ini 4 gram Yang terakhir ada jeruk nipis Disini aku udah menyiapkan grill pan Nah ini udah aku kasih sedikit minyak goreng Kalau kalian mau pakai teflon Itu juga bisa sama aja Nah ini langsung aja Terongnya kita bakar disini Cuma kalau misalkan dibakar pakai arang Tentunya rasanya makin nikmat lagi Nah ini kita bolak-balik aja Pokoknya kita pastikan Semua bagian itu matang Sekarang dibolak-balik lagi Pokoknya ini tuh kita bakar Atau kita panggang Sampai semua bagian benar-benar matang Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Kalian bisa lihat Ini udah matang merata seperti ini Selanjutnya disini aku akan potong-potong Bahan untuk membuat sambalnya Ini aku potong-potong panjang Seperti ini cabai keriting merahnya Kemudian jangan lupa Untuk cabai rawitnya juga dipotong-potong Seperti ini Ini aku bagi dua aja Jadi ini tuh cabainya dipotong Supaya nanti saat dia digoreng Dia tuh gak meledak-ledak Oke gak lupa juga untuk bawang putihnya Ini juga aku iris-iris Ini tebal-tebal aja seperti ini Kemudian bawang merahnya juga Diiris tebal seperti ini Oke lanjutkan untuk tomatnya Kita iris semuanya Disini aku udah menyiapkan minyak goreng Nah ini langsung aja Aku akan menggoreng cabainya Cabai rawit merah Cabai keriting merah Bawang merah Dan juga bawang putih Setelah itu Aku juga akan memasukkan tomatnya Tomatnya masuk Nah ini seperti ini Mereka semua udah mulai layu Sekarang aku akan masukkan aja terasinya Nah jadi ini untuk terasinya tuh Nggak perlu terlalu lama Supaya dia nggak gosong Sebentar aja Oke ini terasinya juga udah matang Nah ini sekarang akan aku matikan apinya Aku udah siapin cobek disini Yang barusan udah kita goreng Langsung aja masukkan semuanya Langsung aja kita masukkan bumbunya Kita masukkan garam Kaldu bubuk Dan juga gula pasir Nah ini kita ulek Jadi kalau untuk bumbunya Itu disesuaikan dengan selera masing-masing Kalau untuk sambalnya sendiri Mau halus banget Apa enggak itu selera masing-masing Nah ini udah selesai ya teman-teman Untuk sambalnya Jadi disini aku nggak ulek Sampai bener-bener halus Ini masih kelihatan capi-capinya Seperti ini Ini terongnya yang tadi Dia udah matang Nah ini akan aku belah Seperti ini Nih Hati-hati ini masih panas Jadi ini tuh udah matang Cuma aku tadi emang nggak bakar Sampai dia tuh lembek banget Karena aku kurang suka Kalau dia terlalu lembek Nah ini juga sama Untuk yang satunya Ini aku belah seperti ini Udah selesai deh teman-teman Ini terongnya tinggal kita lumuri aja Pakai sambal yang tadi udah diulek Untuk pelengkapnya Disini aku pakai daun kemangi Dan juga timun Nah itu untuk jeruk nipisnya Setelah ini langsung aja Kita kucurkan di atasnya Menurut aku Kalau pakai jeruk nipis seperti ini Dia akan lebih segar rasanya Tapi semua disesuaikan dengan selera masing-masing Kalau misalkan kurang suka jeruk nipis Nggak usah dikasih juga nggak apa-apa Nah seperti ini ya teman-teman Untuk jeruk nipisnya Kalau mau pakai Langsung aja dikucurkan di atasnya Atau kalau misalkan mau dicampur dengan sambalnya Kemudian diulek Itu juga nggak masalah Semua seselera kalian masing-masing Hasilnya seperti ini Bener-bener sangat enak banget Wajib untuk kalian praktekkan di rumah Terima kasih udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax